Intro Halo teman-teman, masuk bersama Agung Surup SDA Channel Oke, di video kali ini kita akan coba membuat sebuah surat Surat permintaan untuk sebuah barang atau produk ya Kita akan buat di Microsoft Word dengan fasilitas mail merge Dan datanya kita sudah ada ya Kita sudah punya datanya di dalam 2 buah tabel database Microsoft Access Di dalam 2 buah tabel Nah, bagaimanakah cara menghubungkannya? Bagaimanakah cara membuatnya? Oke, langsung aja kita mulai Selamat datang di channel Tungsluk SDA Tonton sampai selesai ya Oke, untuk pertama-tama saya akan tunjukkan kepada Anda Bahwasannya saya sudah memiliki 2 buah file Sudah saya sediakan, saya persiapkan 2 buah file Yang pertama adalah suratnya di Microsoft Word Yaitu surat permintaan Kosongan ya, belum ada mail merge-nya Yang kedua adalah data-data dari nanti surat itu mau dikirimkan kemana Data-data yang dikirimi surat Ya, penerbit ya mungkin ya Jadi disini ada di dalam sebuah database yang bernama toko buku Di dalam situ ada 2 buah tabel yang saya perlukan Oke ya, teman-teman Berikutnya akan saya coba buka dulu Akan saya coba buka untuk database-nya dulu Saya tunjukkan dulu di dalamnya itu ada apa saja Kalau suratnya ya biasalah Ketikan, kosongan, belum ada mail merge-nya Oke, saya buka dulu untuk toko bukunya Saya double-klik ini Nah, sudah terbuka Di dalam database yang bernama toko buku ini Nama database-nya adalah toko buku Di dalamnya ada 2 buah tabel yaitu TB buku dan TB penerbit Coba saya buka TB buku ini isinya Nah, gitu ya Ini hanya contoh saja ya Coba saya lebarkan ini Ini contoh saja Sekali lagi Isinya ada ini Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas dari situ ya Oke Ini isinya TB buku atau tabel buku Ada jumlah bukunya itu ya Kemudian, coba saya tutup dulu Dan saya simpan ya Kok simpan kenapa? Tadi ini, saya geser-geser ya Jadi kolomnya saya lubat lebarnya Dia minta disimpan Oke, saya yes Berikutnya saya buka TB penerbit Dan ini adalah penerbitnya Otomatis kalau saya nanti membuat surat permintaan Ditujukan kepada penerbit Dan gitu ya Jadi surat permintaan saya itu nanti Ditujukan kepada penerbit Dimana disitu isinya adalah permintaan untuk sebuah buku Mana bukunya? Ada disini satunya Oleh karena itu saya bilang tadi di awal Kita membutuhkan dua buah tabel Ya Di dalam surat permintaan itu isinya buku otomatis Judul bukulah gitu ya Tapi surat itu nanti ditujukan kepada siapa? Penerbit Kan gitu ya Nah Langkah yang kita lakukan di awal adalah Perhatikan Saya tutup semuanya ya Databisenya akses saya buka Tapi tabelnya saya tutup semua Pastikan Saya cek Kita harus memastikan bahwa dua buah tabel ini terrelasi Kenapa? Karena saya membutuhkan dua buah data dari dua tempat tersebut Saya butuh data-data dari TB buku maupun TB penerbit Maka harus direlasikan Itu syarat mutlak Oke Untuk merelasikan Kita cek ke menu database tools Kemudian masuk ke relationships Saya klik disini Apabila sudah terbentuk relasi Maka tidak ada masalah Selesai urusan Permasalahannya adalah Ini sudah terbentuk atau belum relasinya Kita cek Saya tampilkan tabelnya TB buku sama TB penerbit Saya tampilkan Pakai menu show table Saya klik show table Lalu ini saya masukkan dua buah tabel ini Cara masukkannya Diklik TB buku Lalu saya add Kemudian klik TB penerbit Lalu saya add Sudah ini dua-duanya Ini saya close dulu tampilannya Nah ini ya Saya agak pisah dulu tempatnya Saya klik ini Saya geser Kemudian ini saya Saya tambahkan tingginya Nah biar kelihatan semuanya Saya turunkan Merelasikan itu syaratnya adalah Dari dan ke Field yang sama Bukan sama secara nama Tapi sama secara fungsi Contoh disini ada Field KD penerbit Di TB penerbit Field KD penerbit Itu fungsinya untuk menyimpan kode penerbit Dan di TB buku pun Fungsinya KD penerbit juga sama Jadi ini akan saya lakukan drag Terserah dari sini Atau dari sini Intinya saya akan menghubungkan Dua kuat tabel ini Berdasarkan field KD penerbit Saya drag Sekali lagi Terserah dari KD penerbit yang mana Dari sini Menuju sini Boleh Atau sebaliknya Oke ya Contohkan caranya Perhatikan cara membuat relasi Saya klik disini Lalu saya klik saya drag Itu ditahan ya kliknya Saya taruh kesini Pastikan menunjuk ketujuannya Kemudian saya lepas Oke Anda bisa mengaktifkan tingkat kepekaan hubungan Ini diaktifkan Tidak, tidak apa-apa Langsung di create Boleh Disini saya aktifkan tingkat kepekaan hubungan Seperti hubungan Anda Teman Pacar Pasangan Apalah itu ya Ini saya aktifkan tingkat kepekaan hubungan Seperti itu Jadi kalau nanti Di salah satu data di TB penerbit Datanya dihapus Maka data penerbit itu Juga akan dihapus di TB buku Salah satu contoh itu aja lah Oke Saya create Nah selesai Apabila relasi sudah selesai Maka saya close Saya simpan Oke ya Berikutnya tinggal kita buat Nah ini terus gimana ini Ingat Bahwasannya Boleh kok Kita Membuat sebuah surat Atau Apa namanya Melmat itu ya Dihubungkan dengan data tabel Boleh Tapi cuma satu Jadi Hanya satu tabel Ini Atau ini Itu permasalahannya Kita kan butuh dua-duanya Apabila kita butuh dua-duanya Maka solusinya adalah Kita tampung Dua informasi ini Kedalam sebuah Query Itu Maksudnya Oke Ingat Kalau bersebut dari tabel Bukannya gak boleh Boleh Bisa-bisa Akan tetapi Hanya boleh dari satu tabel Padahal Yang saya butuhkan adalah Informasi Dari dalam kedua tabel ini Mungkin gak semua Tapi intinya Saya butuh ngambil info dari sini DB buku Maupun dari sini Terus gimana Caranya Kita buatkan sebuah relasi Sorry Kita buatkan sebuah query Untuk menampung informasi Yang kita butuhkan Gimana cara membuat querynya Seperti ini Create Kemudian pilih query Design Kita pakai design aja ya Kita buat dari awal Pilih query design Kalau sudah kemudian Anda mau membuat query ini ceritanya Terus sumbernya diambil dari mana Dua-duanya Masukkan satu persatu Kayak tadi membuat relasi DB buku saya add Lalu penerbit saya add Lalu saya close Masukkan informasi Informasi apa Yang nantinya ingin muncul Ingin muncul pada surat permintaan nanti Yang pertama pasti nama penerbit Nama penerbit saya masukkan Di double click Ini nama penerbit Double click Alamatnya Karena nanti surat itu kan ditujukan kepada siapa Kan penerbit gitu loh Alamatnya dimana Saya double click Kotanya Double click Kemudian nomor teleponnya Double click Sudah Lalu di dalam surat permintaan itu Isinya pasti kan adalah Buku yang kita Kita minta Bukunya apa Ini ada judul Kategori Dan seterusnya Saya Cuman mau memasukkan Judul bukunya saja Judul buku yang saya minta Saya double click Nah disini kan sekali lagi terbukti Bahwa asalnya kita telah ngambil informasi Dari dua tabel Dari tb penerbit Kita ngambil Nama penerbit Alamat Kota nomor telepon Dan dari dalam tb buku Kita ngambil Judul bukunya Query ini Kita coba Preview dulu Kita tampilkan dulu Ada berapa Datanya Kira-kira Anda lihat Pakai ini ya Di menu desain ada Di menu home juga ada Intinya ini Ya Intinya itu Di menu desain ini ada Jadi sekali lagi Ini adalah Tampilan structure Tampilan struktur query Design query Setelah Anda klik yang bawahnya ini Akan muncul Ini tampilan Design Nah untuk melihat Atau menampilkan datanya Kita tampilkan Data sheet view Seperti itu Sudah muncul Teman-teman ya Ada berapa itu Lihat di bawah ini Ada 20 data Nantinya ada 20 furat otomatis Bagaimana kah Apabila Saya punya permintaan Tambahan Disini itu Saya mengirimkan surat Saya membuat surat Permintaan Itu hanya untuk Buku yang stoknya Mau habis Nah itu ya Yang stoknya mau habis Berapa stoknya mau habis Itu Coba Saya desain dulu Saya tambahkanlah Jumlah buku Nah Oke ya Jumlah buku masuk nih Ini buku di dalam Toko saya Buku di dalam toko saya Nah jadi ini Saya hanya akan Memesan Saya hanya akan Membuat surat permintaan ini Untuk buku yang mau habis Mau habis maksudnya gimana Yang stoknya kurang dari 5 Stok kurang dari 5 Jadi salah ketik Oke ya Jadi surat yang mau saya buat ini Hanya untuk buku yang stoknya Di bawah 5 Kurang dari 5 Di bawah 5 Tuka 5 lain Terjemahnya sama Oke Gimana caranya terus Dari 20 data ini Ternyata Buku yang stoknya di bawah 5 Ada berapa Saya desain lagi Pindah ketambilan desain Di jumlah buku ini Di baris kriteria Jadi anda perhatikan situ Di baris kriteria Pada kolom jumlah buku Kurang dari 5 Jangan salah Kurang dari 5 Di bawah 5 Jangan ada ininya Nanti yang stoknya 5 Ikut Ikut dikirimi surat Ikut dibuatkan surat Maksudnya Salah kalau gini Kalau permintanya adalah Yang stoknya di bawah 5 Kurang dari 5 Ya begini otomatis Apabila itu saya tampilkan Oke Maka nanti akan tercipta 4 surat Akan tercipta 4 surat Sekali lagi Akan tercipta 4 surat Karena yang stoknya Di bawah 5 Hanya itu Paham ya Oke saya desain lagi Yang terakhir Disini boleh Seandainya centangnya Dibuang Kenapa Nanti di dalam surat saya Saya itu tidak akan Melampirkan ini Jadi saya membuat surat permintaan Kan Benerbet gak perlu tahu Gitu loh Jumlah stok di toko kita Berapa kan gak perlu tahu Disini hanya saya pakai Untuk kriteria Supaya surat itu Hanya berlaku Untuk stok yang kurang dari 5 Hanya untuk kriteria Tidak untuk tampil Oh gitu ya Ya sudah Saya desain Ini bisa saya hilangkan Cukup Jadi nanti tampilannya Seperti ini Nah Jumlah stoknya Tidak ikut muncul Oke teman-teman Ini saya tutup Saya simpan maksudnya Sudah sesuai Benar saya tutup Kemudian saya simpan Saya kasih nama Hi Data surat Saya kasih nama Hi data surat Selesai ya Hi data surat Kalau sudah Ditutup Pastikan ditutup Database-nya Gak cuma query atau tabelnya Saya tutup Langkah berikutnya adalah Kita buka surat permintaannya Kita double klik suratnya Nah ini Jadi inilah surat Yang sudah saya buat Tapi kosongan Belum ada limitnya Dan Text yang saya warna merah Itu nanti Diganti dengan informasi Yang ada di query Yang barusan tadi saya buat Diganti Ini saya kasih begini Untuk penanda aja Biar teman-teman tahu Dimana tempatnya Jadi kepada yang terhormat Nanti ada Nama Alamat Kota Sama teleponnya Si penerbit Dan disini ada judul bukunya Nah ini yang warna merah Jadi yang warna merah itu Sebagai penanda aja Supaya teman-teman ngerti Dimanakah nanti saya meletakkan Informasi-informasi Yang tadi dari query Oke saya hapus aja Ini juga Saya hapus ya Nah Jangan lupa Nah oke Kalau sudah Sekarang Ini ya Sudah ya Setelahnya seperti ini Akan saya setting Miletnya Akan mulai saya setting Miletnya Dengan melalui Menu Mailings Kemudian Masuk ke Select Recipients Select Recipients Kita pilih Use Bukan Type Kalau datanya kita baru buat Maka pakai Type Datanya sudah ada nih tadi Lewat use and existing list Kemudian Anda cari database-nya Database-nya itu namanya adalah Toko Buku Kalau tidak salah Bukan nama query-nya Bukan nama table-nya Nama database-nya Nama database-nya tadi Adalah Saya lupa juga Ini Toko Buku Kita tunjuk nama database-nya Lalu saya open Terbukalah Isi di dalamnya Ada dua tabel Dan ada satu query Nah gitu ya Isinya itu Di dalam database Toko Buku Terus Mana yang kita pilih Ya otomatis Yang hi data surat dong Yang tadi kita buat Langsung saya oke Saya tunjuk Langsung saya oke Sudah tempatkanlah Satu per satu Disini misalkan Bentar saya enter dulu Tempatkan kursornya dulu Kursornya tempatkan dulu Kemudian Di menu mailings Tetap di menu mailings Saya klik ini Kemudian Nama penerbit Gitu ya Saya enter Supaya turun ke bawah Kemudian alamat Saya enter Kemudian kota Saya enter lagi Kemudian nomor telepon Tuh Masih berbentuk Nama field-nya Lalu disini tadi Bla 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 Yang berjudul Lihat ya ada spasinya kan Nah disitu Perhatikan letak kursor saya Disini saya masukkan Sedang judul bukunya Ada jaraknya juga Spasi selesai Kita cek datanya Ya kita klik menu preview result Masih di dalam menu mailings Nah jadi ada berapa tadi Empat Ada empat Kita cek disini Empat Benar sekali Ya ini pertama Itu pentagram media Kemudian bukunya berjudul Sedap Sekejap Gini 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 Teman-teman bisa mengaktifkan Highlight merge field Biar kita mudah melihat Manakah itu text biasa Manakah itu field dari mail merge Nah kelihatan disitu Mau ditebelkan juga boleh Gak apa-apa Dicitat tebel biasa Ya Ini contohnya Nah seperti ini Ada empat Oke ya teman-teman bisa ya Jadi inilah cara membuat Sebuah surat lah Undangan lah Apapun itu di dalam sebuah Di dalam Microsoft Word Dengan fasilitas mail merge Tapi datanya ada di dua buah tabel Di dalam akses Yang terakhir kita cukup Cetak ya Cukup print lewat ini Finish and merge Ini fasilitas untuk mencetak mail merge Bukan lewat file kemudian print Bukan Tapi finish and merge Kemudian print dokumen Sudah tinggal pilih all Kemudian di ok Tercetak Terapa lembar Empat Oke Teman-teman Cukup saya rasa Untuk video kali ini Ya selamat mencoba Semoga Bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Untuk bantu channel ini Agar terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.